Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas tentang fungsi pupuk urea untuk tanaman cabai Dari berbagai jenis pupuk yang beredar di pasaran, pupuk urea merupakan salah satu pupuk yang dipilih oleh para petani ataupun bagi pembudidaya tanaman Pupuk urea memiliki bentuk butiran kristal berwarna putih dengan rumus kimia NH2CO-NH2 Merupakan pupuk yang memiliki sifat higroskopis Higroskopis sendiri berarti sangat mudah menyerap air Pupuk urea merupakan pupuk kimia yang memiliki unsur hara nitrogen yang tinggi Karena di setiap 100 kg pupuk urea, terdapat nitrogen sebanyak 46 kg nitrogen Atau 46% nitrogen di setiap 100 kg pupuk urea Selain memiliki kandungan nitrogen, pupuk urea juga memiliki kandungan lain seperti Moistur sebanyak 0,5% dan juga kadar biuret sebanyak 1% Karena pupuk urea memiliki kadar nitrogen yang tinggi, maka unsur nitrogen yang terdapat pada pupuk urea Sangat bermanfaat bagi tanaman ataupun pada lahan tanam Pupuk urea bisa membuat tanaman cabai menjadi lebih sehat Terutama pada tanaman cabai pada masa pegetatif atau pada masa pertumbuhan Karena akan menunjang pertumbuhan akar, batang, cabang, tunas, dan juga daun akan menjadi lebih hijau Sedangkan manfaat pupuk urea untuk tanaman cabai pada masa generatif atau pada masa berbuah Akan mengembalikan produktivitas sehingga tanaman cabai akan kembali berbuah Kandungan nitrogen yang terdapat pada pupuk urea Akan membantu tanaman sehingga memiliki banyak zat hijau daun ataupun kloropil Dengan adanya zat hijau daun yang melimpah, maka tanaman cabai akan lebih mudah melakukan fotosintesis Jika tanaman kekurangan unsur nitrogen, maka gejalanya bisa kita amati secara fisik antara lain Daun akan terlihat pucat, baik pada daun yang sudah tua ataupun pada daun yang masih muda Setelah itu, daun akan berubah warna menjadi kekuningan Dari ujung daun hingga menjalar pada bagian tulang daun Jika kondisi kekurangan nitrogen terjadi sejak awal tanam Maka pertumbuhan tanaman akan menjadi terhambat, sehingga tanaman akan menjadi kerdil Jika kekurangan nitrogen terjadi pada tanaman cabai yang sudah berbuah Maka buah cabai akan masak sebelum waktunya Dan biasanya akan diiringi dengan pertumbuhan buah yang tidak sesuai ataupun tidak normal Dan gejala ini tidak hanya berlaku untuk tanaman cabai saja Akan tetapi berlaku untuk semua jenis tanaman Tetapi perlu diingat, walaupun unsur nitrogen sangat penting bagi tanaman cabai Pupuk urea tidak disarankan untuk diberikan pada tanaman cabai yang sudah ditanam Apalagi pada tanaman cabai pada masa pertumbuhan Karena kandungan nitrogen yang tinggi yang terdapat pada pupuk urea Akan membahayakan tanaman cabai yang baru tanam Karena tidak hanya kekurangan nitrogen saja Kelebihan unsur nitrogen juga bisa merusak kondisi tanaman cabai Oleh sebab itu, pupuk urea disarankan hanya untuk pupuk dasar sebelum tanaman cabai mulai ditanam Untuk memenuhi unsur nitrogen pada tanaman cabai yang sudah ditanam Ataupun tanaman cabai yang sudah berbuah Kita bisa menggantinya dengan pupuk lain yang juga memiliki kandungan nitrogen yang tidak terlalu tinggi Dan juga memiliki kandungan unsur hara yang lain Seperti pupuk NPK mutiara 16, pupuk Ponska, dan juga pupuk mutiara grower Ketiga pupuk tersebut memiliki kandungan nitrogen dan juga kandungan unsur hara lain yang seimbang Sehingga baik digunakan untuk melakukan pemupukan pada tanaman cabai dalam masa pertumbuhan dan juga dalam masa pembuahan Untuk mengetahui kandungan apa saja yang terdapat pada ketiga pupuk tersebut Berapa takarannya dan bagaimana cara menggunakannya untuk tanaman cabai Silahkan klik playlist yang ada pada akhir video ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh